Semuanya penting ya, maksudnya adalah ketika kita sudah mengenal bahasa Inggris dan kita sudah mulai memahami fungsi bahasa Inggris nanti kita lama-lama akan menyukai semua materi di dalam bahasa Inggris Sama seperti saya lulus SMA dulu masih bego banget atau bodoh banget bahasa Inggris tapi ketika saya kerja, akhirnya saya menyukai karena dunia kerja saya mendukung dan saya mencoba memahami fungsi bahasa Inggris tersebut dan akhirnya saya menyukainya Sama seperti mencari pasangan, lama-lama kita menyukainya dulu baru mendalami perasaannya apakah kita jadikan sebagai pendamping itu atau tidak ya Nah, oke that's intermezzo ya Adverb itu adalah kata keterangan ya Kata keterangan Nah, yang paling penting di dalam membuat kalimat apalagi nanti di tenses kita pentingnya ini adalah Adverb time, place, and manner Karena nanti kalau time ini jelas untuk menyatakan waktu Kalau everyday berarti simple present Kalau nanti ada next next berarti future Nanti kalau ada last, last, last atau ago itu simple past Kalau now itu continuous Everyday simple present Tomorrow, next, next, next itu future Nanti akan tambah banyak vocabulary-nya Nah, inilah adverb time Menyatakan waktu kejadian Waktu sebuah kejadian terjadi Kapan kejadian tersebut terjadi Jadi lebih pentingnya ini kita gunakan di saat kita membuat sebuah kalimat yang menekankan waktunya Nanti ini pentingnya ketika kita mempelajari tenses Oke, untuk place Kita menekankan di mana kejadian tersebut terjadi Lokasinya Nah, place tempat Nanti untuk lokasi Untuk adverb of place Selalu diikuti oleh preposisi Apa fungsi preposisi? Preposisi artinya kata depan Menyatakan posisi sebuah benda Jadi ada nanti Add, in, on, above, under Nanti pelajari di apa Kalau masih bingung tentang apa namanya ini Preposisi ini Saya jelaskan lebih detail di topik saya mengenai preposisi Kata depan Nanti di cek ya Mudah-mudahan memahami Karena saya menjelaskannya Apa ya Kayak Apa ya Pengalaman saya pribadi Dan mungkin penjelasannya tidak formal banget Mudah-mudahan Kalian tidak terlalu jenuh mendengarkannya Oke Nah Place tadi diikuti oleh preposisi Add, in, on, under, above, next to Behind, under Nanti di depannya di kotelnya tempatnya Add mall, di mall In my room, di kamar saya On the street, di jalan Above the sky, di atas angkasa Atau di angkasa Under the table, di bawah meja Next to you, di samping kamu Ya Inilah adverb of place Nah adverb of manner Ini nanti selalu memang berhubungan dengan verb Kenapa? Karena manner itu adalah tata cara melakukan sesuatu Makanya ini disebut dengan adverb Kalau saya sih mengartikan kenapa sih ini ada ad, ada verb Berarti menambahkan makna atau mendukung sebuah kata kerja Dilakukan dengan cara seperti apa? Contohnya Dia bernyanyi dengan indah Dengan Dengan suara lembut She sings beautifully Dengan indah Dia menari Menari Perempuan itu menari Dengan indah The girl dances beautifully Jadi beautifully Beautifully itu Itulah Cara Manner Kegiatan menari Dia berlari dengan cepat Berlari adalah kata kerjanya Dengan Cara apa? Mannernya Manner itu adalah Tata cara Bagaimana cara melakukan pekerjaan tersebut Nah Inilah adverb of manner Oke Gradually perlahan-lahan Ya She moves gradually Dia bergerak perlahan-lahan Ya I speak fast Saya berbicara dengan cepat Well Dia melakukan pekerjanya dengan baik She does her work well Oke Beautiful She dances beautifully They are dancing beautifully Slowly Ya The kid runs so slowly Ya Hard Study hard Study hard Oke Nah Jadi biasanya memang Kata Kata kerja Kata keterangan Adverb of manner ini Kata keterangan manner ini Tata cara ini Memang Biasanya langsung Setelah kata kerja Think beautifully Works slowly Speak Fast Think Study Hard Work Hard Play Play Hard Jadi seperti itu caranya ya Jadi untuk adverb Kata keterangan Ada tiga kata keterangan yang paling penting Adverb of time Adverb of place And adverb of manner Mudah-mudahan penjelasan singkat saya Buat kamu lebih memahami penggunaan apa sih kata keterangan So Alam Gunawan Tabun Saribu Thank you so much Selamat men